yang memberikan manfaat kepada saya bukan ilmu yang banyak-banyak itu bukan majlis yang besar-besar bukan santri yang banyak yang mengambil ilmu dari saya yang memberikan manfaat kepada saya hanya dua rekaat yang pernah saya lakukan di tengah gelapnya malam subhanallah satu cerita yang sering diceritakan oleh para guru-guru kita dan sering juga kita baca yang paling sering menyebut ini Sayyidi Ahmad Bushairi Al-Batawi Hafizullah Ta'ala beliau sering sekali menceritakan tentang mimpi Sayyidina Junain Al-Baghdadi radiyallahu anhu setelah beliau itu meninggal dunia maka ada orang yang bermimpi dengan beliau maka al-naim al-ra'i orang bermimpi ini bertanya kepada Sayyidina Junain ayuhal imam ma fa'alallahu bik wahai imam apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perbuat kepada engkau setelah engkau meninggal faqala maka beliau mengatakan ta'atil isyarat wa zahabatil al-ibarat isyarat-isyarat yang dulu kita dapatkan di dunia derajat-derajat kerohanian yang kita rasakan dulu ketika kita mempelajari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah hilang semua yang memberikan manfaat kepada saya bukan ilmu yang banyak-banyak itu bukan majlis yang besar-besar bukan santri yang banyak yang mengambil ilmu dari saya yang memberikan manfaat kepada saya hanya dua rekaat yang pernah saya lakukan di tengah gelapnya malam jadi mungkin dua rekaat itu tidak terlalu di apa namanya tidak terlalu diharapkan oleh imam Junain al-Baghdadi r.a tapi disitulah Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan qabulnya jadi penerimaan Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di dalam keikhlasan selamat menikmati